Sesuatu itu serahkan pada ahlinya kan gitu Tapi kalau tidak diserahkan pada ahlinya Tunggulah kehancuran kan seperti itu Nah ini sudah ahlinya ini Argentina itu juga selamat karena ada mesi Karena negaranya sama Indonesia gak jauh Kualitasnya juga gak jauh segala macam Gak jauh Gak jauh Mungkin masih Bukan ngomongin sepak bola ya Masih bagusan Indonesia Betul Di sisi kepelatihan saya tinggal satu lagi nih kurang pro Pro tahun ini juga sudah berjalan dan belum ada Insya Allah dana sudah mudah-mudahan sudah siapa Ada yang mau sponsor silahkan ditunggu ya kan Dengan senang hati Iya sangat penting dari usia di ini Karena kita juga belajar kan dari dulu Beda ya Beda waktu kita bermain bola Sampai sekarang sama sekarang Sekarang sudah update juga ilmu kepelatihan Jadi benar-benar dilatih dengan dari dasar Dari ini semua jadi Jadi jenjang mereka untuk ke level profesional Jadi benar jalannya mereka untuk ke sana Dari situ Mental itu bukan Istilahnya kalau di belah orang Jawa Belang ujuk-ujuk dada Kan gitu Jadi memang sudah ditata dari bawah Dari usia di ini sudah ditata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Ketemu lagi sama gue Ben Kajavani Di Lines Talk Liners Hari ini di konten ini kita akan ngebahas Sesuatu yang seru Sesuatu yang passionate banget buat gue sendiri Dan sudah pasti kita akan menampilkan Sosok-sosok inspiratif Dan hari ini kita mendapatkan kehormatan Kedatangan dua Ini pemain sepak bola profesional Pemain tim Nas juga Hari ini yang pertama Saya kenalkan Gak perlu dikenalkan lah Yang pertama ada Muhammad Taufik Apa kabar? Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Pemain persi kediri dan masih aktif sampai sekarang Pernah bermain di tim nasional juga Dan hari ini kedatangan juga Budi Piton Kalau memang gak usah dikenalin ya Assalamualaikum Tepuk tangan dong semuanya dong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pihak kabar ya Sehat Alhamdulillah sehat Sehat Alhamdulillah sehat Walafiat Mas Taufik sehat ya Alhamdulillah Udah sehat Kalau sekarang Minta nanyanya ya Alhamdulillah Udah sehat ini Ini kenapa panggilannya Bos Opik Emang ada panggilan Bos Opik ya Itu waktu di Persib di Bandung Karena kayak Bos itu kan kayak Kita bahasanya kayak Teman Saudara lah Sehari-hari Jadi sampai sekarang Pasti dipanggilnya Bos Opik Ya kok sama anak-anak Sama yang udah akrab Panggilnya Bos Opik pasti ya Ini kenapa tadi Tanyanya Udah sehat apa belum Karena kemarin Mas Taufik ini Baru menderita cedera Dan cedera cukup parah Kalau untuk atlet tuh Cedera ACL Atau singkatan dari Ar Alah gue lupa jadinya Alteri A A A A A A Itulah pokoknya Nanti tampilin sendiri lah ACL itu Boleh diceritain gak Waktu kejadian ACL itu cedera Seperti apa Dan waktu itu Kejadiannya kayak gimana Mas Oh Anterior Cruciate Ligamen Nah Itu kejadiannya Waktu saya pertandingan Tiga mat Awal Di putaran pertama Saya Sleding Langsung kena itu Jangkut Di Rumput Di tanah Jadi langsung bunyi gitu Ya akhirnya Gak bisa ngelanjutin Akhirnya terus Saya keluar Tapi saya paksa terus Selama putaran pertama main Wuduh Karena Jadwalnya juga padat Terus Ya kondisi tim juga lagi Kurang baik Ya paksa terus main Dan sampai sekarang Kan hitungannya sekarang Mas Taufik ini udah Hitungannya pemain senior lah Gitu kan Tapi sampai Sekarang masih Ada di squad inti kan Artinya Pressure terhadap Kondisi Mas Taufik Yang lagi menderita ACL Itu masih main Itu kayak gimana Masih main dalam keadaan ACL Ya mungkin Saya pikiran saya kan Selama saya berkari Di sepak bola Dulu juga sempat Ditangani dengan pelatih-pelatih Dulu kan Juga mungkin kita Men'set kita Mental ya Mental yang main Karena Waktu dulu Waktu saya Saya awal main Di persebaya dulu Banyak pelatih-pelatih Bagus ya Karena setiap kita Sakit atau apa Pasti Mental yang kena Dibilang ada Gak apa-apa Kita kena di lapangan Ntar semua di lapangan Gitu Jadi pas saya kena juga Mungkin saya juga selalu Orangnya selalu Fight main Jadi gak terlalu mikir Setiap kita Saya sakit Selalu paksa Main Karena saya juga Orangnya Lihat juga Kondisi tim Gimana punya tanggung jawab Waktu itu juga Situasi juga Saya komunikasi Sama fisioterapi Dari tim Waktu dicek Dia bilang Gak ada masalah Jadi saya berani Untuk main terus Cuma setiap Pertandingan Gak maksimal Tapi emang SCL itu kan Kondisi salah satu cedera Yang paling Ditakutkan sama atlet kan Mas Budi juga pernah Kalau atlet sepak bola Paling parah lah Apalagi Sampai putus kan Kondisi itu SCL itu Kondisi dimana Ini lutut kan Jadi ada dua Gini kan Ada dua Jadi ada Kayak kabel gitu ya Kayak kabel gitu Yang ada yang Kedepan ada yang Kedepan ada yang Kedepan Ini yang menghubungkan Otot paha atas Eh apa paha atas Sama kegelengkaki yang bawah ya Terus Itu kalau Itu kan buat Kalau fungsinya itu Buat Kalau kita lari Ngerim Itu kan Itu Ngerim Kedepan Nah mendadak itu Ngerim ke belakang Ngerim ke depan Nah itu fungsinya itu Kalau kesamping ya Yang Yang samping itu kan Ada dua Ditopang sama otot Itu itu Yang menguatkan ACL Otot yang Di Apa namanya Di sekitaran lutut itu Kekuatannya disini Sama di Betis Sama di paha Itu Kalau ininya kuat Ininya kuat Ininya kuat Iya Biasanya kalau Kita gak periksa Kita juga gak tau Cuma emang yang nonton itu Kita gak maksimal Kita main Tapi Yang Saya lihat Kejadian yang seperti itu Kalau kita sledding Di Indonesia itu Lapangannya gak sebaik Yang di Eropa Jadi kalau di Eropa itu Sebelum main kan disiram Supaya kalau kita sledding Gak nyangkut Gak nyangkut Pertama saya lihat itu Dulu pemain persik itu Johan Prastio Oke Dia lawan Arema Ngedding juga Tapi Yang saya heran Dia striker kok Ngedding gitu loh Saya gak pernah Ngedding striker Jadi dia sledding Tau-tau Lututnya yang kebelakang Ketinggal Nah itulah nyangkut Oh karena gak licin Nah karena gak licin itu Karena Faktor lapangan lah Faktor lapangan Kalau di Eropa Tau sendiri Lapangannya Sudah Habis Mau main aja Mau main aja disiram kan Nah itu kan Apa namanya Untuk Biar supaya kita Kalau sledding juga Aman ya Paling gampang Kalau lagi selebrasi gol Kalau selebrasi gol Kalau pemain Eropa Kayaknya enak banget Pemain Indonesia Bisa Kalau lagi hujan deras Bisa tuh Mulus Di kita juga bisa Tapi ya itu tadi Resikonya Kakinya nyangkut Tapi gak semua sih Sekarang kita di Indonesia Udah beberapa lapangan Kalau sekarang sudah oke Jangan mencari dulu Tapi mungkin Cedera ini Jadi ini sebelum Jadi kita ngomongin cedera sedikit nih Jadi Apa bisa dibilangnya Mimpi buruk lah Artinya Kadang-kadang yang bikin Bukan kadang-kadang Banyak yang bilang Terutama atlet profesional Mas Budi juga sempat cerita tadi Yang paling berat dari Cedera itu kan recovery kan Recovery fisiknya Sama recovery mental kan Karena ada Trauma Iya kan Trauma yang panjang Sebenarnya Iya Traumanya yang panjang Iya Karena harus berada Paling gini dengan orang Apalagi kalau benar-benar hasil Dari impact dengan pemain lawan kan Tapi kalau sekarang ini Beda dengan zaman yang dulu Oke Kalau dulu itu kan Tradisional dulu Iya Zaman kita tradisional Kita gak tahu Kita mau di Apa MRI Gak ini Gak ada pikiran Kesitu Tradisional aja Mungkin Kalau yang di Kalimantan Kita tahu sendiri lah Kalimantan gitu kan Di Apa Minyak-minyak Minyak-minyak Pokoknya gitu lah ya Yang di Irian juga kayak gitu Tapi kita Haji siapa gitu pokoknya lah ya Tapi kalau sekarang Sudah mulai modern Menurut saya Lebih bagus Sekarang Kalau dulu Kita Cedera kaki Itu udah Agak Udah berat ya Berat itu udah mikirnya Mendingan coba pikir Profesi lain gitu ya Iya Itu Kalau gitu Kalau sekarang Masih bisa Karena sekarang sudah banyak Pilihannya Dokter-dokter ini Sudah banyak gitu kan Dokter-dokter Spesialis Sepak bola juga Banyak kan gitu Kemarin Mas Taufik akhirnya recovery berapa bulan Dari Waktu di vonis SEL Operasi sampai sekarang Ini udah jalan 4 bulan Kalau SEL Setahu saya 6 bulan Ini ya Fully recovery Bisa dibilang gitu ya 6 bulan Kegiatannya lalu Kan Atlet itu kan memang sudah biasa Kalau gak ada pertandingan Sudah pasti setiap hari latihan Begitu cedera kan Semua hal yang harusnya dilakukan sama atlet Gak bisa dilakukan Atlet kalau cedera parah tuh Kayak Mas Taufik itu Apa kegiatannya jadinya Jadi kegiatannya selama ini Pas udah bisa operasi Ya tetap pemulihan Karena kan ada fisioterapi Dan katanya pemulihan itu Kegiatan latihan lebih menyebalkan katanya Waduh Lebih parah itu Sampai Awal-awal Sampai udah kayak Belajar jalan Kayak anak bayi lagi Terus sampai udah kayak gemetar Dan lagi Lebih nyebelin lagi Begitu cedera Latihannya gak pegang bola sama sekali kan Iya Funnya ilang kan Gak boleh Gak boleh Gimana kita Ini aja Kadang di kamar Banyakin bola Oke Jadi biar tetap ada bayangannya Tapi sekarang udah Udah hampir fully recover 4 bulan Dan nanti Liga 1 berikutnya Insya Allah udah siap untuk Kick off lagi nih Insya Allah Insya Allah Jadi kemarin Pas di waktu Lagi mid season Itu lumayan ngebantu ya Jadi pertandingan sempet gak ikut Panjang Puteran kedua udah gak ikut Oh puteran kedua udah gak ikut Pas puteran pertama selesai Saya MRI Udah hasilnya Tahuan Langsung operasi Udah saya Udah langsung operasi Tahuan kedua gak ikut di tim Tapi sekarang Liga 1 berikutnya tetap dong Persikir Diri masih Insya Allah masih Insya Allah masih Sambil nunggu siapa yang Ngajak lebih banyak Oke Tapi memang kalau ngomongin Ini seru banget Kita bakal ngomongin soal sepak bola Ini full hari ini di line stock Setelah kemarin Kita bisa dibilang Lumayan memasuki Masa-masa Kalau aku sih bilangnya Bisa dibilang cukup kelam ya Di sepak bola Indonesia Terutama salah satu yang paling pivotal Kemarin kejadian kanjuruhan kan Abis kejadian kanjuruhan Abis itu kemarin ada Piala dunia Yang jadi polemik juga Tapi setelah itu gak berlangsung lama Kita dapet kabar yang cukup Sangat baik banget Satu adalah timnas Akhirnya menjuari SEA Games Setelah 32 tahun Dan setelah itu kita mendapatkan kabar Kalau timnas kita nanti tanggal 19 Juni Bener ya 19 Juni akan menghadapi Juara dunia Argentina Luar biasa Dan kabarnya ini bukan Argentina Usia-usia bawah Bener-bener timnas senior Argentina Yang para pemainnya Yang kemarin menjuarai Qatar 2022 Ini Mas Budi Mungkin kita dari kanjuruhan dulu Sedikit aja Mas Budi pas tahu Terus melihat ini sendiri Pendapat pribadi Mas Budi ini apa nih? Ya ini kalau menurut saya Seperti apa namanya Cobaan sepak bola Indonesia Itu yang sangat Yang sangat besar Menurut saya Karena Sebelum-sebelumnya juga Nggak seperti ini Sebelum-sebelumnya ada sih Ya ada yang Ya match itu Dua, tiga orang yang Yang meninggal Tapi kemarin itu Masih sekali ya Wah banyak sekali Sampai seratus lebih kan itu Itu Mungkin Udah Bencana dunia Bencana Itu buat aku sini Aku nonton berkali-kali Sampai Udah Udah inilah Berat banget kan kayak gitu Untung saya juga Nggak lihat Saya lihat juga Lihat di TV aja Saya udah Ah nggak mau lihat lah Jadi kayak Sedih ngeliatnya Patah hati ngeliatnya kayak gitu Apalagi di Di sepak bola ya Sepak bola yang Tahu sendirilah Yang mengedepankan Fair play Iya kan Respect Gitu kan Tapi Kayak nggak ada Semuanya udah hilang Gitu Udah brutal lah Iya itu udah Kayak di luar kendali Dan kayak Apa ya Udah bukan soal sepak bola lagi Ini soal kemanusiaan Makanya bukan Sepak bolanya sudah hilang Kayak gitu Kalau sepak bola kan Kita mengedepankan Fair play Respect sama Jangan kan sama Sama wajit Sama lawan aja Kita harus respect Tapi itu udah hilang Walaupun kalau kemarin kan Sempat pada saat Beritanya muncul pertama kali Pasti Kita selalu beranggapan Ini masalah Fanatisme Tapi ternyata yang terjadi kan Di luar itu kan Di luar itu Kalau menurut saya Kalau saya lihat Bukan masalah Bukan soal itu kan Bukan soal itu Bukan fanatisme Bukan Itu Tapi kita tahu Di Indonesia ini Fanatisme kan luar biasa banget Mungkin pengalaman Sebagai pemain aja Mas Taufik sama Mas Budi Kan pernah gabung Di satu tim Walaupun gak barengan ya Di Persebaya pernah ya Tapi jadi dalam satu Udah beda jaman kan Dan Persebaya Salah satu yang Fanatisme Luar biasa Ceritain mas Taufik Pengalaman Pertama kali Turun di lapangan Di depan fans Yang luar biasa Itu kayak apa sih rasanya Ya pastinya kita tahu ya Fanatik di Sporter Kita ini luar biasa Apalagi tim-tim Jaman dulu Jaman perserikatan Kayak Persebaya Ketemu Arema Dulu Sobat juga Punya pengalaman Waktu itu Saya main Lawan Arema Main di Malang tuh Sudah kita pasti Pake Mobil rantis kan Udah-udah Pasti Gak bisa kok Pake bis Sampai di stadion tuh Udah Dihantem sama balok Di apa semua Itu pengalaman yang luar biasa Terus juga main di Surabaya gitu Sama Sempat terjadi Sebelum Selesai pertandingan juga Sempat rusuh Sampai mobil ANTV Terakhir tuh Hancur kan juga Di depan Wah Tapi sebenernya Mental itu kan Sebelum Mas Budi Sama Mas Taufik Juga masuk ke Profesional Kan udah main di Ibaratnya divisi yang Mulai amatir Itu pun juga Fanatismenya udah luar biasa Kan ke daerahan Jangankan senior ya Junior aja Udah gila banget Udah gila banget Mental tuh kayak apa sih Gimana ngejaganya Kita ini pemain jago nih Main bagus Mental kita bagus Sambil di lapangan Penonton tuh bawa balok Di Cuman jarak Satu meter dari Garis out gitu Mental tuh kayak gimana Ngejaganya Mas Budi Sambil Baca-baca Apa Soalnya saya Pernah ya Main Pertama kali mental Main Tarkam Saya masih usia 15 tahun Kalau gak salah Diajak temen Main Tarkam di Pluit Pertama menang Usia berapa Mas? 15 tahun 15 tahun Main Tarkam Ngapain Mas? Diajak Sebenernya yang ngajak senior dulu Dulu pas saya di utara itu Tapi kan Di utara tau sendiri kan Ya Karakternya Pengemblengan mentalnya kan Luar biasa Iya Jadi kita main Pertama kita Menang Saya masukin Tiga atau masukin Empat gitu Yang kedua dikasih tau Ini Tuan rumah ini Musuhnya Nanti begini-begini Bla 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 Saya lihat itu Saya main itu Sudah gemeteran Saya usia segitu ya Yang disamping itu Bawanya bukan balok Parang Itu Iya Itu di peluit itu Di tempatnya orang Ikan-ikan Itu kan tau sendiri kan Orang Sudah Awanya panas Pasti ininya juga panas Itu Kita Jadi Main itu Kita gak bisa main Kata temen Ngapain Saya bilang Tak bilangin tadi Kalau itu Tuan rumah Bla 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 Aturan gak usah Biar dia tau Biar Biar gak Gak nge-pair Nah nama itu lah Tapi udah dari situ lah Kita digembleng mentalnya Nanti kalau Di Liga 1 Ya udah Biasa Biasa itu Itu Banyak Pak Polisi Oh gitu ya Jadi Mas Tafik juga kayak gitu Iya Awalnya juga gitu Pasti kita main di Kampung-kampung dulu Kayak Tarkam juga Sempat juga Waktu itu main di Surabaya juga gitu Sempat diantem helm Apa Karena kan sudah Dekat supporter Apa Ya gak ada jarak Gak ada pengamanan Jadi begitu masuk Liga 1 Ada pager Ada ini Ahmad ini gak terlalu Ada polisi Bagi pemain Kalau di lapangan sih Sudah fokus aja Gak terlalu fokus Yang di luar Tapi kalau kita ngebahas Sisi-sisi Bisa dibilang The dark side Gak semua Indonesia lah Semua negara pasti punya Sisi gelap ya Tapi kita selalu berharapkan Bahwa Masa-masa itu Pelan-pelan kita bisa tinggalkan Kita masuk ke era yang lebih Profesional Yang lebih modern Lebih industri Lebih industri lah Lebih industri lah Mungkin kalau di Indonesia Salah satu yang bisa jadi Pertanda baik Itu kemarin kita sudah Memilih Bukan kita ya Ya akhirnya terpilih lah Ketua umum PSC yang baru Dan akhirnya mungkin Tidak berjarak lama Si games Kita bisa juara nih Lewat coach Indra Syafri Mas Bodi Ininya Komentarnya apa Kenapa begitu lama sekali Kita Sulit untuk bisa Ke final sih sering Saya nonton ke Senayan Sering banget Sampai akhirnya Saya udah titik Karena sering banget Patah hati gitu Tapi akhirnya Alhamdulillah bisa nih Kalau saya mikirnya gini Kenapa gak Zaman saya dulu gitu ya Takdir itu Kenapa gak Dulu-dulu gitu Pas saya masih main Kan gitu Tapi Ini menurut saya Luar biasa ya Luar biasa Tapi ya Kita boleh Boleh Ya boleh lah Boleh seneng Boleh Tapi Jangan Jangan sampai Berlebihan Karena ini Karena ini Menurut saya ini awal Awal Indonesia Kebangkitan sepak bola Indonesia Seperti itu Sekarang dipimpin Pak Erick Juga Luar biasa Pak Erick Tahu sendirilah Istilahnya Kalau dulu mau Apa Kita mau Pilihan Ketua umum itu Netizen itu udah Hampir semuanya Gak ada yang Pak Erick semua lah Nama lain yang muncul Karena memang Dia udah pengalaman Disitu kan gitu Jadi mudah-mudahan Dengan dipimpin Pak Erick ini Sepak bola kita lebih Yang kita apa Yang kita inilah Walaupun kita gak main Kalau sepak bola maju Itu udah seneng Apalagi yang kemarin Kita juara Itu udah seneng banget Kita nonton doang Selama saya Apa namanya Gak main bola Selama gak main bola Saya gak pernah nonton bola Maksudnya nonton itu Hanya cuplikan Nonton-nonton Tapi Hanya cuplikan Kayak gitu-gitu Yang full itu jarang Kemarin itu saya nonton Sampai full final Iya sampai Dari awal sampai ini Sampai saya juga Mau marah-marah itu Yang ada Yang ada Sempet terus sedikit lah ya Konflik-konflik sedikit lah Namanya juga Kita juga dulu Jadi pemain juga Temperamen juga kan Kita ada Ayo-ayo Kita bilang itu sedikit Karena kita udah biasa Di Indonesia Kalau di luar Itu udah tragedi besar itu Official pukul-pukulan itu Ini masalah Ini masalah ini Itu kalau saya disitu Mungkin juga saya mukul orang Gitu gitu Ini terkenal nih Ini terkenal nih Sekarang kan cuma bunuh Sekarang udah meneran Makanya saya lihat itu Wah Ini Pencapaian yang Luar biasa Kita boleh hiburnya Walaupun kita gak Jadi Apa namanya Pemain Masyarakat juga boleh seneng Boleh bangga Tapi kita harus Harus Tahu nih Ini awal kita nih Kita ini belum Belum di atas Sepak pula kita kan gitu Ibaratnya kalau bisa Jangan South East Jangan Asia Tenggara Masuk ke Ini maksudnya Mudah-mudahan ini awal Awal untuk Pak Erik jadi Ketua Umum Dan ini awal prestasi beliau Mudah-mudahan ke depannya juga Tetep Gas terus lah Kalau Mas Taufik sendiri kan Emang juga 18 kali bener ya Caps Internasional ya Sama Tim Nasional Mungkin cerita sedikit Di eranya Mas Taufik Waktu Tim Nas itu seperti apa Terus debunya kayak gimana Terus tahu kalau bertanding dengan Lawan Internasional itu seperti apa gitu Kualitas lawan Yang pastinya sekarang kan juga Sudah luar biasa ya Apalagi di Asia Tenggara Tim-tim sudah banyak berubah Apalagi di pelatih juga Sudah banyak pelatih-pelatih bagus ya Yang megang di negara-negara itu Dan waktu pengalaman saya juga Di waktu bermain Sangat luar biasa Apalagi persaingan di Asia Tenggara Kayak ketemu-temu Vietnam Thailand Itu gengkinya tinggi Malaysia apalagi Malaysia Terakhir juga waktu itu kita Sempat lawan Singapura Pas AFF juga terakhir Di 2012 Menang Alhamdulillah itu Dan sayangnya juga Sempat kesel juga Sakit hati waktu terakhir Kalah sama Malaysia itu Sebel ya Rasanya itu gak enak banget Gak enak banget Tapi memang Ini satu Indonesia Mijer soal mental nih Mas Kemarin Salah itu yang Indonesia Lumayan perbaiki Beberapa Tahun terakhir Dari mulai Coaching draw Ketua AFF 19 Juara Terus abis itu kemarin Si Gabe juara Ada satu perbaikan mental Secara kolektif Kalau sendiri-sendiri Saya yakin semua pemain kita Mental tuh bagus-bagus Tapi mental secara kolektif nih Secara tim Saat kita bagus dari Fase babak awal-awal Tiba-tiba bertemu lawan Misalkan let's say Malaysia Thailand Malah terakhir-terakhir Singapura Filipin juga sudah semakin Memperbagi kualitas Tiba-tiba kualitas pertandingan Yang kita tonton di Babak-babak awal Itu hilang semua Itu kondisi itu seperti apa sih Mas Mental secara tim Pada saat bertanding Ini bicara soal timnas ya Mas Jadi kalau yang saya amati ya Yang saya lihat dari ini Itu kan kebiasaan Ketika dikatakan Di liga Kalau di liga itu kan Biasanya kalau ada keributan sedikit Ributnya lama Maksudnya ribut gitu Iya bener-bener Bener-bener ribut gitu Hampir tahunan lah ya Itu kalau yang saya lihat itu Kalau pemain yang dipanggil ke timnas Yang orang-orang yang suka ribut Itu seperti itu Jadi kalau ada Gesekan sedikit ribut Kayak gitu Menurut saya itu enggak Enggak penting Karena itu menghilangkan akal kita nantinya Fokus hilang ya Fokus hilang Makanya kalau yang saya lihat Pak Indra kemarin Memperbaikannya dari sini Memperbaikinnya dari situ Iya Jadi kalau ada ribut Kayaknya anak-anak di Jangan Akhirnya mereka juga Akalnya masih penuh lah Masih 100% Ya mungkin turun 90% Tapi karena kita Ngeladenin kemarin Keributan kemarin Enggak tahu kita mau jadi juara Apa enggak Kalau menurut saya itu Itu dari sisi-situnya ya Dari sisi Apa nah Emosinya Itu kan termasuk mental Mereka Iya Karena kalau menurut saya Kalau dia kemarin Ngimbangin itu Enggak Saya enggak Enggak Ini kalau dia coba juara Iya Kemarin waktu dua sama tuh 90 menit Pas gol dua sama Tak matiin TV Yah Dan terjadi lagi Aku enggak nonton tuh Langsung babak pertama Perpanjangan tuh Aku enggak nonton Karena udah digungan Males Tegang ya Gimana kita lagi menang 2-1 Iya kan Terus abis itu Ribut Ributnya gara-gara Pertandingan dikira sudah selesai kan Malah kebobohan Tapi dari free kick Jauhnya Thailand Terakhir itu Saya udah feeling banget Ini kemungkinan Ini bahaya nih Bener Golnya mirip banget Kayak golnya Aguero Manchester City itu Di tab satu Langsung tendang Untungnya Ya tadi Coach Indra berhasil bikin Fokus pemain saat itu Menjadi lebih Lebih baik Lebih baik Nah Kalau Mas Sofi Kemirik Ngeliat Ngeliat Kualitas timnas yang kemarin Apa yang menjadi kunci Coach Indra Mungkin Kenal secara pribadi juga Yang membuat Dia dua kali Ya Hanya dia sih Dua kali bisa angkat piala di Asia Tenggara Kalau saya lihat Coach Indra Orangnya lebih ini ya Dia juga Dekat sama pemain Terus memberikan motivasi Support juga buat pemain Sangat bagus ya Dan Saya lihat juga Mentalnya anak-anak kemarin Lebih bagus sih Selama dipegang Coach Indra Safri itu Terus mental Fokus Dan kerja sama tim Tim worknya juga Sangat solid kemarin Cuma memang sempat tegang-tegang Terakhir itu Sempat ada Apa ada Kerusuhan itu Sayang juga kan Sempat Karena sepak bola Kita hilang Sepersian detik Buyar Kayak kemarin kan Golnya Jadi dua sama kan Itu udah Hilang konsentrasi Hilang fokus Karena kita Dituntut dalam sepak bola Kita harus benar-benar fokus Sampai selesai Karena Hilang penjagaan Hilang ini Selesai Makanya tapi kemarin juga Saya lihat juga Dari Coach Indra Safri Dan setelah-setelah lain Sangat memotivasi Sangat Apalagi dengan Pak Erik juga Luar biasa ya Selalu support Sampai turun ke lapangan Berikan motivasi Berikan semangat Dan selalu juga Berikan dorongan buat Tim disitu Luar biasa saya lihat Iya Tadi yang menarik Mas Budi sempat cerita Di jamannya Mas Budi dulu Ini aku jadi tertarik Nah waktu jamannya Mas Budi dulu Mungkin Mas Sofi juga Abis ini bisa cerita Di timnas Di liga juga Sekarang kita lihat Ada beberapa perubahan nih Apa mungkin yang Di jamannya Mas Budi Yang belum ada Yang sekarang udah ada Yang bisa membuat Improving sepak bola Di Indonesia itu Makin akselerasi Makin cepat Dan saat itu belum ada Di jaman Kalau ditanya animo Partisipasi Sama Kualitas main juga bisa dibilang Kita juga punya Sama gitu Jumlahnya juga sama Kalau yang saya lihat Dari fasilitas Fasilitas dulu Dan sekarang itu Berbeda banget Gitu ya Yang kalau dulu itu Jarang Tim-tim punya Lapangan yang Bagus Gitu kan Jarang itu Jarang banget Hanya beberapa tim aja Yang punya seperti itu Jangan ngomongin gym dulu deh Nah iya Gak usah ngomongin gitu Kalau sepak bola kita ngomongin Lapangan dulu kan yang pertama Kita main itu Ya Mungkin yang bagus Dari Dari 18 tim 18 tim 20 tim 18 tim Kalau gak salah 18 tim Itu Paling dua Yang bagus itu Maksudnya pemain pro aja Main disitu bilang Ini lapangan Gak enak Gak enak Kalau kita main Di level internasional Udah Kaget Kan gitu Lapangannya kayak Spring bed Bisa buat tidur lah Kan gitu Karena itu pernah Pernah saya alamin Ketika Pertama kali kita ke Jepang Liga champion Ke Kasima Itu Jepang pas mau Tuan rumah Piala Dunia Itu kita tidur-tiduran Di karpet Di lapangannya Kasima Gak norak ya Iya bener Soalnya di kita ini Lapangannya Kayak gitu Jadi emang Kalau tamu datang Itu biar lapangan jelek Biar ini Gak kayak sekarang Kayak sekarang kan ya Ngerapihin lah Udah Menurut saya Hampir semuanya lapangan bagus Mana yang gak bagus coba Iya sih Iya kan Iya sih Sekarang semua bagus Ayo Kalau dulu lah Kayak aspal dulu Apalagi Mohon maaf dulu ya Kayak Agus Salim itu Apa namanya Padang Oh iya iya Terus Mana Wamena itu Wah sudah Jadi Kayak lapangan Kayak lapangan buat Sekolah Antar sekolah main gitu ya Iya Lapangan amatir gitu Lapangan amatir lah Tidak kayak sekarang Kalau sekarang Lapangannya udah bagus Apalagi kemarin Saya pertama kali main di GBK itu Menurut saya GBK yang sekarang ini Saya belum pernah nemu Dari dulu kita main di Liga Indonesia Lapangannya seperti itu Kondisi lapangan terbaik Kondisinya ya Terbaik Kemarin saya main itu Sampai saya Apa namanya Keder saya main gitu Loh Bukannya harusnya bisa dibilang Orang biasa main lapangan jelek Main lapangan bagus Jadi tambah jago Enggak ya Enggak juga Enggak terbiasa ya Enggak terbiasa Karena bola licin Kabur Kan gitu Bolanya licin Seumpamanya kita main Sering lapangan rumput Coba kita main Lapangan sintetis Beda sih Beda Alur bolanya kan beda Lebih cepat kan Membaca bolanya Membaca bolanya kan Ini sama kayak kemarin itu Jadi menurut saya Fasilitas itu yang Paling utama Belum bicara soal Mengenai fasilitas Tambahan lain Penunjang lain Gym Termasuk itulah Termasuk itu Fasilitas untuk latihan Fasilitas latihan itu Harusnya Sama dengan apa Yang kita mau main Gitu loh Jadi jangan sampai Kalau dulu kan Mainnya bagus Tapi latihannya Di lapangan yang Enggak bagus Kan gitu Kalau sekarang sudah Menurut saya Klub-klub sudah Berbondong-bondong Untuk bikin lapangan Yang luar biasa Berlomba-lomba malah Iya Sudah berlomba-lomba Untuk bikin yang Lapangan yang Standar-standar Malah lebih bagus Lebih bagus Tempat latihan Daripada Dia main Di stadionya kan gitu Yang saya lihat Bali Oh iya Bali udah Udah diacungin jempol Sama legend-legend Kemarin dunia Kemarin Carlos kemarin Kebetulan juga Saya main Sama Legend-legend itu Kemarin sempat main Ketemu Roberto Carlos Roberto Carlos Materazzi Materazzi Wih seru Erik Abidal Itu Dia udah ngakuin bahwa Fasilitas ini kayak Seperti dunia Nah ini Harusnya semua tim Semua klub Belum-belum ke arah situ Punya mindset Seperti itu Supaya kita Apa namanya Nanti Sepak bola ini Semakin maju Pastilah itu Kalau Yang pertama kita garap Fasilitas dan sebagainya Kompetisi yang bagus Itu Kita gak usah Mau bilang Sepak bolanya maju Itu nanti otomatis Jalan sendiri Jalan sendiri Betul-betul Kerasa juga di penonton Iya Apa namanya Looknya enak Permainan juga tambah enak Nah kalau Mas Sovik sendiri kan Bisa dibilang Ikutin transisi nih Mas Sovik udah dalam Sekarang levelnya Main senior Ngerasain transisi Kalau Mas Budi Waktu itu Yang masih di jaman itu Pas udah selesai Terakhir main 2017 17 kan Tapi melihat transisi sekarang Pernah main juga Di Bali United Seperti apa menurut Mas Sovik Dari awal mulai karir dulu Sampai dengan sekarang Yang pastinya luar biasa ya Sekarang perubahan Perubahan sepak bola sekarang Dari fasilitas Dari zaman dulu Sama sekarang Saya juga main Sangat luar biasa Sangat senang Dan bangga juga Sekarang tim-tim Lemen-lemen semua Berlomba-lomba Mempunyai fasilitas yang bagus Buat pemain Itu sangat penting Buat pemain Karena juga Pemain juga Sangat nyaman Di latihan Maupun di pertandingan Sangat bagus Untuk kompetisi Liga kita juga Dan pastinya juga Untuk perubahan Kedepannya juga Buat timnas kita juga Sangat luar biasa lah Sekarang perubahannya Yang paling terasa Perubahannya apa? Dari sisi manajemen kah? Dari sisi intelektual Akademis Sepak bola Dalam hal strategi Dalam formasi Pengetahuannya let's say Sekarang banyak ya Perubahannya Dari akademi Pembinaan Sekarang luar biasa Animonya juga ya Sekarang wah Luar biasa Dari yang Jaman dulu Sekarang animonya luar biasa Terus juga dari Manajemen Manajemen buat Tim juga Sangat luar biasa Dari program-program Di tim Membantu tim Dari awal Sampai Pertandingan juga luar biasa Terus juga Fasilitas Lapangan Dan lain-lain itu Banyak sekali perubahannya Dan kita kan bicara Nggak cuma prestasi nih Mas Budi Majunya sepak bola itu Bukan cuma prestasi Juara selesai Tapi juga ada Industrinya Ada sisi bisnisnya Artinya bukan Mendapatkan orang yang banyak Tapi Sepak bola itu sendiri Bisa independen Secara bisnis Untuk bisa growing sendiri Tanpa perlu ada Mengharapkan Donatur-donatur terus kan Mas Budi ngeliatnya nih Sekarang Pak Erik masuk nih Menjadi ketum Dan Pak Erik Udah punya pengalaman dulu Di United Terus abis itu Beliau juga di Inter Milan Apa yang Mas Budi liat nih Dari sosok Pak Erik Bisa bawa Indonesia Sampai level mana nih Kalau Harapan kita Satu-satunya ya Yang Maksudnya Punya pengalaman Punya Apa namanya Pak Erik punya pengalaman Yang Yang luar biasa Mungkin Belum ada yang lain Kalau di Indonesia kan gitu Jadi Kita berharap Banyak juga Dengan beliau Kemajuan Sepak bola Indonesia ini kan gitu Karena emang Beliau yang Yang paham Yang paham kan gitu Sekarang kalau dibilang Ada Popata bilang Sesuatu itu Serahkan pada ahlinya kan gitu Oh iya iya Tapi kalau Tidak diserahkan pada ahlinya Tunggulah kehancuran kan Seperti itu Iya 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 Kan gitu Nah ini sudah Sudah ahlinya ini Tinggal Tinggal nanti Apa Ya itu prestasi itu Akan Akan Ngikut Menurut saya itu Mungkin gak bisa cepat Ya Kalau sepak bola emang gak bisa Setahun dua tahun Gak bisa Jangankan setahun dua tahun Sampai lima tahun pun Kita gak bisa Gitu loh Jadi Membangun itu Membangun sepak bola itu Membutuhkan Panjang Prosesnya Proses yang panjang Bukan hanya setahun dua tahun Kan gitu Gitu Kita juga mendoakan Dan kita juga harus sabar Kan gitu Biasanya kan Indonesia kan tau sendiri Gak sabar Semuanya barometernya Hanya angka Atau keberhasilan Sesaat Sesaat Kan gitu Gak tau ke depannya bagaimana Kan gak tau kan gitu Gitu Ya Mudah-mudahan lebih bagus Kita harapan lebih bagus Dan Semakin berprestasi Kalau saya itu Iya karena memang Unsurnya kan banyak banget Kalau membawa Sepak bola itu Ke next level Tadi bisa dibilang Satu prestasi Terus dari sisi bisnis Mungkin Pak Eric Memang sangat Berpengalaman Di sisi bisnis Bisnis di luar sepak bola Dan juga bisnis di sepak bola Tapi sepak bola ini kan unik ya Elemen itu banyak banget Ada pemainnya Ada fans Ada bisnisnya Ada politiknya juga Ini kental banget nih Dengan Gak cuma di Indonesia lah FIFA juga begitu Di seluruh dunia juga kayak gitu Nah harapannya memang Eric ini Dia bisa meramu itu semua Jadi satu semangat yang sama Sinerginya pas gitu Sehingga kita bisa tembus nih Beberapa Tanda-tanda sih Memang kita udah bisa lihat nih Walaupun kemarin kita Kekilangan untuk penyelenggaran U20 Sudahlah kita gak usah bicara itu Karena sudah tercampur Sudah mahal yang luar sepak bola Tapi ini ada yang lumayan nih Indonesia Bukan lumayan sih Ini lumayan bisa dibuat saya benchmark juga Bahwa Indonesia Bener Pelawan Argentina Mas Sofi komentarnya gimana nih? Wah suatu kebanggaan juga ya Bagi pemain timnas juga Pastinya juga ini Level dunia juga kan Pasti semua pasti ngeliat Dan pastinya juga Level timnas juga Pasti akan terangkat juga Dengan adanya Kedatangan Argentina Yang pastinya mudah-mudahan juga Dengan kelihatannya Argentina Menambah pengalaman juga Buat Buat timnas kita Dan kesempatan juga Para pecinta Sepak bola tanah air juga kan Mengharapkan gak tiba-tiba dipanggil? Lagi sakit Dia yang nolak Kalau dipanggil saya gak bisa Saya gak bisa deh Saya lagi cedera soalnya Ini kalau kita bicara lah Argentinian kan kita Ini kita ngomongin teknis aja lah Kita gak usah ngomongin Kebintangan ya Jadi level lawan yang mau kita lawan Ini gila banget nih Juara dunia Mungkin tadi Mas Sofi bilang Kalau dipanggil pun gak bisa Saya lagi sakit Tapi kalau ingat dulu Lawan yang paling berat Yang pernah dilawan Lawan siapa? Kalau disebut Satu lawan yang paling berat Yang Mas Sofi pernah lawan Siapa? Sewaktu bela timnas Dulu sempat uji coba Sama Liverpool Oh pernah ya? Iya Ketemu Stefan Gerard gitu Oke Itu wah Pemain-pemain ini semua kan Wah itu Tapi senang sih Mbak pengalaman juga Apa yang Yang disadarin Begitu ketemu Pemain dengan level Yang udah Ibaratnya world class lah Apa yang tiba-tiba Baru disadarin Membeda banget ya Apa fisiknya kah? Visionnya kah? Atau apanya? Banyak sih Bedanya Dari mungkin juga Dasar cepat bola mereka kan bagus Passingnya Terus Kontrol semua Luar biasa Terus fisik stamina mereka Terus cara bermain mereka juga Sangat beda Kalau Mas Budi Mas Budi ini orangnya Dia gak pernah Ter Apa ya? Ter-terhipnotis Dengan kebintangan orang Siapapun Mau Messi Mau Bambang Pamukkas Mau siapa Sama aja Mau BP Sama aja gitu kan? Sama aja Kalau menurut saya Jadi Saya Seneng Seneng Lihat Seneng lah Kita mau foto juga Seneng lah Tapi saya gak Gak terlalu yang Ngebu-ngebu Gengsi lah Sama-sama pemain pro Enggak juga Enggak juga Enggak juga Enggak gitu kan Kalau sama Messi Kan kita juga Kalah jauh lah Tapi ini Emang pengalaman Sangat luar biasa Jadi Kalau menurut saya Bukan soal Sepak bolanya aja Jadi Meluas Jadi Semakin meluas Industri kita Juga semakin bagus Kedatangan pemain-pemain Top Pemain apa namanya Tim-tim top Enggak kita dulu Saya dulu Mau lawan MU aja Akhirnya gak jadi Iya Oh kita di timas masih Iya Itu Dibom dulu itu Iya Oh iya Sebenernya di timas Lagi di timas Era itu ya Saya di timas Besoknya lawan Besoknya Dia lagi main Lawan Malaysia Malaysia dulu Iya Malaysia Kita dulu Enggak Oh gak Malaysia dulu ya Malaysia apa Singapur gitu loh Oh Singapur ya Singapur Singapur ya Thailand apa Singapur Lupa kok Sebelum Nantar Malaysia Singapur itu Terus dia mau kesini Iya Nah mau kesini Tahu-tahu kita pas lagi latihan Ada bom gitu Wah aduh itu lah Sebenernya Pengalaman yang sangat luar biasa Jadi Bukan soal sepak bolanya aja Yang kita kena Betul Yang impactnya bukan kesitu aja Betul Ke industri Ke nanti ke Apa namanya Ya UKM-UKM Itu Jangan sangat lulusin itu Sangat luar biasa itu nanti Impactnya itu di semuanya Bukan sepak bolanya aja Kalau kita ngomong sepak bolanya Ya Itu tadi Udah pertandingannya doa nonton Ini lawan juara dunia Pasti orang Tiket aja tau sendiri Itu belum ngomongin war tiket nih Itu juga beda lagi Belum ngomongin itu kan Makanya Yang pertama Impactnya nanti Kita sering datengin Tim-tim dunia Itu nanti pasti akan Kitanya sendiri juga Oh Indonesia aman Ya kan Gak kayak dulu Oh oke Maksud saya itu Setuju Terus Indonesia itu Ya Welcome lah sama semua Inilah Jangan kayak kemarin Gara-gara Satu Tim Ini aja Terus kita gak jadi Tuan rumah kan gitu Jadi sepak bola Jangan Jangan dicampurkan dengan Seperti itu kan gitu Hal yang luar sepak bola Luar sepak bola Sepak bola itu Ya Kalau yang saya Yang Apa Ada di benak saya Sepak bola itu Mempersatukan kita semua Harusnya gitu Solidaritas kan Bukan Bukan masalah di Indonesia aja Di seluruh dunia Kita mau Yang saya rasakan Kita mau Mau masuk di kalangan Apa aja itu Itu gampang Dengan sepak bola Iya sih Ke atas Ke bawah Ke mana Ke samping Ke kanan Gampang banget Universal bahasanya soalnya Itulah sepak bola Makanya Kalau Jadi nanti Mudah-mudahan Di kodar jari Karena kan kita Belum tau kan sih Masih ada hari ini Masih ada hari Mudah-mudahan Takdirnya Baik Argentina ke sini Otomatis Indonesia Semakin dikenal Banyak Betul Negara gitu Aku jadi inget soalnya Karena waktu MU gak jadi ke sini Itu impactnya gede banget Dan Karena gak lama dari situ Aku yang pergi Waktu itu ke Old Trafford Nah disana itu dipanjang mas Ditulis cerita Ya di MU juga sih Jadi mereka menjual Dramanya juga Bahwa Hotelnya mereka Dibom Gitu-gitu Kan Ya orang sana kan suka Dengan keren Ditulis Ya itu kan jadi Kurang baik juga kan Sebenernya kan Kejadian seperti itu Tapi tadi Pertanyaan yang sama tuh Sama Mas Tovik tuh Bertemu dengan Pemain yang levelnya Bener-bener world class ya Pemain level dunia Pernah juga kan Apa yang Pertama kali Mungkin Mas Budi Kalau bertemu dengan Pemain internasional tuh Yang beda nih Kualitasnya tuh apa Tekniknya kah Padahal kalau dilihat Messi Sama dia Sama putra tuh 1-6-7 Berapa ada tingginya kan Dan Argentina pun juga Memang negara Argentina itu juga selamat Karena ada Messi Karena negara sama Indonesia Gak jauh Kualitasnya juga gak jauh Segala macam Gak jauh Gak jauh Gak jauh Mungkin masih Bukan ngomongin sepak bola ya Masih bagusan Indonesia Betul Mungkin Cara keseluruhan Tapi mereka punya Satu tim nasional Yang akhirnya menjadi Juara dunia Dan pemain-pemain levelnya Udah different class lah Apa yang paling bedain Secara kualitas Pemain internasional ini Kalau kita ngomong Argentina ya Jadi kalau di Argentina itu Sepak bola mereka sudah Sudah seperti Dewa lah Kalau disana itu Hampir semua masyarakatnya itu Senang sepak bola Kita juga Iya tapi Kalau disana Dia Yang saya lihat Yang saya tahu Mereka itu Pencumbang Pemain terbesar Termasuk terbesar Di seluruh dunia Iya sih Coba Iya kan Di mana-mana Pemain Argentina ada keluar Itu Ya seperti industri Mereka malah Istilahnya Apa Sepak bola itu Bisa jadi Agama Agama Kan gitu Iya sih Kalau kita jangan Jangan sampai Iya 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 Jangan sampai Iya iya betul-betul Jangan sampai kalau di kita Jadi kalau kita tetap Tetap Apa Fanatik tetap ini Tapi jangan sampai Agama dalam tanda kutip Artinya mereka menganggap Bahwa ini jalan hidup gue Mati hidup gue disini Gitu Kalau disana kan gitu Iya sih Makanya Apa namanya Kalau Seumpama Di Indonesia seperti itu Itu sangat luar biasa Menurut saya Makanan ngaruh gak Kalau Makanan kita sehari-hari Argentina itu Setauku ya Karena aku juga suka nonton Mereka itu Makan Daging kan Kalau makanan itu Sebenarnya kalau makanan itu Tergantung kebiasaan kita Yang penting tidak Menyalahin Menyalahin aturan Di olahraga Di olahraga kan Kalau nyatuhnya Santan kayak gitu lah Itu mungkin Minyak kan gitu Tapi kan juga Kita juga butuh juga Sekali-sekali lah Biasanya Warung Padang Enggak pernah warung Padang Ya Kan gitu Ya sekali-sekali Boleh lah Tapi jangan Jangan sampai Kelewat Itu dia yang susah kan Soalnya yang saya denger ini Sintayong kan sangat Sangat Disiplin Disiplin Tentang makanan Sebenarnya yang saya lihat Bukan dari Sintayong Dulu kita Pernah di timnas Dengan eranya Pelatih-pelatih dulu juga Sama Sama makanan juga Karena penting banget Oh penting banget Kalau ini masih bisa Sekali-sekali Padang kan karena Memang ketemunya kan Saya di lapangan Serinya sekarang Kalau Mas Taufi kan masih main nih Sekarang nih How Do you Ini apa namanya Dealing with the Menu Setiap hari Jadi kalau saya lihat Sekarang sangat penting Nutrisi itu sangat penting Buat atlet Saya juga belajar Zaman dulu Mungkin waktu main Gak terlalu Gimana ya Nutrisi sekarang Sudah benar-benar Sudah benar-benar Terjaga Sekarang ada Ali Gizi Dokter Jadi kita setiap pertandingan Mau pertandingan Benar-benar Diatur Nutrisinya Makanannya Dijaga banget Dan saya juga banyak belajar Sangat pemain-pemain asing Banyak masukan Sangat penting Kadang kita Diajekin Dia bilang Wah Kalian nasi goreng Apa itu Dia bilang No good Dia bilang Tidak Bagus Dia bilang Memang Penting sih Penting Tapi sekali-sekali boleh Sekali-sekali boleh Karena saya juga pernah Sebulan itu Dalam 30 hari itu Saya 29 hari itu Tanpa Masakan Indonesia Tanpa nasi Lagi di Indonesia nih Enggak Lagi di Singapura Oh lagi di Singapura Singapura Itu TC kita di Singapura Dibuat home base Jadi home base kita Dari Singapura Kita ke negara lain Kita balik lagi ke Singapura Gak balik ke Indonesia Karena kalau bisa Biar gak transit gitu Biar langsung Jalan-jalan ke negara itu Kalau di Indonesia kan Kita ke Singapura dulu Baru ke Itu 29 hari saya kuat Yang 30 hari Saya gak kuat Besoknya Malamnya itu Eh besok pagi itu Saya nyari Masakan padang Padang di Singapura Kan banyak Jadi saya nyari Nasi lemak Nasi lemak Makan aja lah Tapi lumayan lah 29 hari Oke lah Itu kayak cemilan Tapi emang Bedanya bukan itu aja Kalau sama-sama Apa namanya Pemain-pemain kelas dunia itu Termasuk tentang Disiplinnya Oh iya Latihannya Itu sangat luar biasa Tau sendiri Ronaldo Ronaldo Kita latihan itu hampir sama Kalau latihan di tim itu hampir sama Ya Kan gitu Punya menu porsi sendiri Kan gitu Dia pernah punya Apa namanya Apa yang Kemampuan dia yang kurang Dia tambah di luar latihan Jam latihan Inilah mental ini yang terjaga di Apa namanya Tim apa Pemain-pemain dunia itu seperti itu Kalau di kita Kalau di kita Saya lihat anak muda sekarang Kurangnya Hanya di lapangan doang Di luar lapangan Gak pernah saya lihat Wah paling dia main PS Main game Main PS Ya ada Ada juga Ada yang Yang semangat Di luar jam latihan Dia latihan Ada juga Tapi Jarang saya lihat Kalau kita dulu Waduh Satu belum ada sosmed PS belum kayak sekarang Dulu PS gak cemurang punya Zaman dulu Kalau lagi nong Kalau sebelum ada handphone ya Kemain bola Kalau di mesk ngapain ya Ngerumpi kali Gosip sih pasti Kalau sekarang kan semua aja Kemain sama sosmednya masing-masing kan Oke ini Indonesia Argentina Salah satu yang rame ini Kemarin War Tiket war udah jalan nih Gimana Sofik dapet gak Belum nih Paling dinonton aja sama Keluarga Gak berencara menonton ke GBK Iya Mas Budi kayaknya Pasti ngejer nih Kemungkinan Enggak juga Nanti saya Saya tak nebeng Messi aja Jadi WM sih Mes Jadi Jadi anak gawang nanti Ini ada statement Ini kita ngomongin teknis Sekarang ngomongin pertandingan nih Ini ada statement dari Pawa Pres Di Maruf Amin Bila katanya Jangan banyak-banyak Kalahnya Tapi Kita bisa lah Bisa lah Waktu Lawan Uruguay tuh Ingat gak Indonesia Dia ada gak situ Enggak Udah gak masuk ya Itu buas Era buas Era buas ya Iya Buas yang golin tuh Waktu lawan Uruguay Itu kita golin duluan Setinget gue tuh Satu kosong Habis tuh Kalian lumayan banyak Ada kemungkinan gak Kita bisa ngimbangin Ini ngomongin teknis sih Bisa lah Mudah-mudahan Tapi kita juga Ngajar lah Yang kita lawan tuh Jadi hasil itu Menurut saya Enggak Enggak penting Betul Karena yang kita lawan itu Yang kita Kita serap itu adalah Pengalaman Jadi nanti kita tahu Caranya dia Apa mungkin Pemanasannya bagaimana Istilahnya gitulah Cara itu Itu sebenarnya sudah umum Jadi nanti bagaimana Caranya dia main Manset dia main Gimana caranya Itu yang kita Ilmunyalah yang kita mau ambil Gitu kan Ilmunya yang kita ambil Jangan sampai Nanti hasil Wah harus menang Nanti bonusnya sekian Gak mungkin Istilahnya Gitu kan Ya Tidak ada tidak mungkin Kita bisa menang Bisa Tapi juga kita lihat Siapalah itu Bapak Yang kita lawan Juara dunia soalnya Ini beda nih Lawannya beda nih Messi Ini bukan Kelas istilahnya Di bawah yang Rentingnya ini Ini udah nomor satu Beda banget Kalau disipak bola Udah Udah nomor satunya Kan gitu Iya kan Nomor satunya ini Gak ada lagi Kalau Kalau ada Ada lagi mungkin Yang mana kita gak tahu Mungkin kumpul-kumpulan Pemain-pemain top lah Itu Ini udah gak ada Jadi Ranking dia udah Nomor satu dunia Terus dia udah Kemarin juara dunia lagi Terus juara Kopah Kopah Nah itu udah Udah beda Kelasnya udah Padahal sebenarnya Untuk Argentina sendiri Untuk dia bisa menjadi Juara dunia Walaupun dia punya Kultur sepak bola yang luar biasa Mereka juga susah kan Untuk menjadi juara dunia Iya Bahkan bisa dibilang Brazil jauh lebih Beberapa waktu Terakhir 20 tahun terakhir lah Mereka juga sangat lama Untuk gak jadi Juara Ini ngomongin Aku mau ngomong agak lebih teknis lagi nih Mungkin temen-temen yang gak begitu ngerti sepak bola Bisa ngikutin juga Ini ngomongin soal formasi nih Aku termasuk orang yang lumayan Sangat memperhatikan para pelatih Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol Indonesia pelatih Sekarang banyak dominasi asing kan Jumlah dominasi asing Ini ngomongin soal variasi formasi Apakah Ilmu mengenai teknik, strategi Dan lain-lain di Indonesia itu Sudah hampir sama Atau mengikuti Ngomong di Southeast nih Di Asia Tenggara Karena sekarang ngomongin formasi Itu variasi luar biasa banget Ada yang pake 343 Dulu Indonesia pernah 352 Kita pernah 442 Sempet pragmatis 4231 Sekarang udah macem-macem Mas Taufik yang masih main di Liga Indonesia Apakah Bicara soal formasi itu Dalam setiap pertandingan itu Variasinya Kerasa banget tuh Kayaknya Ya kalau itu mungkin Sekarang kan juga Kelimaan pelatihnya sudah update ya Sangat bagus ya Dan tergantung dari pelatih itu juga Sebagai pemain kita selalu siap Di pake di formasi Karena mereka juga ada Pasti ada Punya strategi musimasi Setiap pelatih ya Asing maupun lokal tuh Tidak punya Punya ini sendiri Kalau pemain ditaruh di formasi Yang bukan Formasi originnya Itu rasanya kayak apa sih Kita pengen tau Misalnya nih Mas Taufik kan Gelandang ya Main gelandang Tiba-tiba ada formasi Harus main lebih ke samping Atau lebih ke belakang Lebih ke depan Sebenernya itu Gak masalah sih Karena kita pasti Dilatih dulu Dilatihan Persiapan disitu Nanti kita update Di pertandingan Memang butuh waktu juga Kayak begitu juga Tapi sebagai pemain kita siap Karena sekarang sepak bola modern kan Jadi banyak formasi Banyak Ya sepak bola modern disitu Jadi udah Bagi pemain harus Siap Kalau Mas Budi sendiri Ngeliatnya gimana Mas Mungkin Mas Budi sekarang udah masuk Ke era kepelatihan juga kan Saya lihat Formasi itu hanya sekedar formasi Itu hanya di awal aja Nanti improvenya itu Sudah kita dilatih Di latihan Kayak gitu Kayak gimana sih Pengen tau buat orang awam nih Jadi seumpama Yang trend mungkin Yang di Yang kemarin Manchester City lah Ya Tim-tim ini boleh lah Tetapi Kita lihat di Manchester City Jadi Dia kadang dia dipakai Empat Empat Pemain belakang Empat main belakang Ya Kadang dia pakai Tiga pemain belakang Itu fungsinya juga Berbeda-beda Betul Biasanya kalau Inter Yang saya lihat inter itu Dia pakai Tiga Tiga di belakang Kan gitu Karena yang dua ini Jadi back sayap Nah nanti yang ditopang Dengan pemain gelandang Jadi ada gelandangnya Yang agak banyak itu Kan biasanya Dia pakai lima Ada tiga Kan gitu Terus Dua Satu Inter itu pakai Tiga Empat Dua Satu Nah Biasanya kayak gitu Itu nanti yang Yang suka Naik itu Biasanya yang Sayap Sayap Sayapnya itu Sama dengan Manchester City Manchester City Kalau dia pakai Pakai Empat Empat bag Empat bag Biasanya kalau empat bag ini Dia gak naik Tapi dia ke dalam Masuk ke dalam Kyle Walker nya jadi Masuk ke tengah kan Iya Masuk ke tengah Itu 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 Variasinya itu Memang sudah dilakukan Ketika dia di lapangan Ketika dia di latihan Gitu Kalau gak dilatih Gak mungkin Dan masih melihat juga kan Kalau Si pemain ini Punya kemampuan gak Untuk Memainkan dua peran Dalam satu pertandingan Gitu kan Tapi kalau pemain itu Biasanya Biasanya seumpama Spesialis Sayap kanan Terus ditaruh di sayap kiri Kok dia 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 susah Itu Itu sebenarnya dari Dari sisi Sisi Pemainnya Menurut saya dari situ Kalau pelatih itu Biasanya sudah Melihat Ketika dia di latihan Dan ketika dia di permainan Jadi mereka ini Ini bisa ini Di posisi Contohnya yang sekarang ini Posisi sebelah kanan Biasanya Pemain Pemainnya itu Dominan Dengan kaki kiri Kan gitu Antoni Kalau dulu kan gak Dulu kanan ya kanan Kiri ya kiri Karena crossing Kalau sekarang kan gak Sekarang bisa ke dalam Inverted Masuk ke dalam Yang sebelah kiri Biasanya dominan dengan Kaki kanan Kan gitu Jadi Formasi itu hanya Sekedar formasi Yang menjabarkan nanti Pelatihnya sendiri Dan nanti Itu akan dijelaskan Ketika dia di lapangan Dan dijelaskan ketika dia Mau main Kalau mau main kan dijelaskan Kita meeting dulu Nanti formasimu Blah-blah-blah Jangan kan Formasi Yang nendang aja Itu biasanya sudah dijelaskan Nanti kamu nendang pojok Nomor sekian Ini sekian Nanti kalau kamu yang ngedekin Ini yang tinggi Ini yang sekian-sekian Sudah tahu semua Jadi Ketika kita main Sudah otomatis Gitu Karena latihan tadi Karena latihan lagi Dan briefing tadi Gitu Nah tactical Nah secara tactical itu Kenapa tadi aku tanya ini Karena memang sekarang Tadi Mas Taufik sempat bilang tuh Sebab bola modern tuh Eranya udah kesini Sudah Mainnya sudah disini Sudah disini Bukan di Bukan di kaki lagi Dan kita bisa sampai ke level itu Kalau tadi Mas Budi sempat bilang di awal Kita jangan euforia sekarang Karena level kita Kita harus growing terus Sekarang Asia punya Jepang Punya Korea Selatan lah Dua tim yang kemarin Di PLN juga bicaranya Banyak banget tuh Artinya tim-tim dunia Ketemu tim Jepang Ketemu Korea tuh Udah lawan yang berat banget Kita udah sampai ke situ Nah apakah Indonesia tuh Sudah mulai Aranya udah harus Advance-nya Secepat itu Maksudnya Pak Eric Sekarang lewat PSSI Ya kita bicara soal Tim nasional nih Apa yang kira-kira Bisa dilakukan Untuk bisa memenuhi Kebutuhannya itu Secara teknikal ya Yang disini tadi nih Mas Budi sendiri Mas Taufik punya komentar gak Secara pelatih Harus disekolahin Atau mungkin Jadi Sebenarnya yang berperan tuh kan Dari Apa namanya Pelatih-pelatih lokal juga Kalau pelatih-pelatih asing tuh kan Dia datang kesini Itu Istilahnya Kalau menurut saya Ngasih ilmu lah ya Ngasih ilmu Kalau bisa itu Pelatih-pelatih lokalnya itu Juga ada di Disitu Semuanya Headcode-nya pelatih asing Terus ada di lokalnya disitu Ada siapa Blah-blah-blah gitu Saya juga gak berharap Untuk disitu Tapi ya juga berdoa Mudah-mudahan disitu Amin dong Harus amin dong Kan begitu Karena Kalau Di Sisi kepelatian Saya tinggal satu lagi nih Kurang pro Nah pro Tahun ini juga sudah Berjalan Dan belum ada Insyaallah Dana sudah Mudah-mudahan Sudah Siapa Ada yang mau sponsor Silahkan ditunggu Ya kan Dengan senang hati Itu Yang Jadi Yang saya lihat Kalau Jepang itu Itu Dulunya itu Pelatihnya juga Pelatih Dari luar juga Awalnya Awalnya Iya kan Betul Itu kita juga bisa berkaca disitulah Karena nanti yang Yang berperan juga Apa Orang-orang lokal sendiri Iya Kalau di Jepang kan gitu Betul Sekarang coba Jepang Pelatihnya kan banyak Pemain-pemain Apa dari Lokal Yang diorbitkan ya Makanya terus sekarang ini Pelatih dari Jepang Diambil ke kita Karena di Jepang sendiri Untuk kepelatihannya Sudah ribuan Iya Jadi pemain-pemain Yang sudah pro Sudah banyak Sudah banyak banget Kalau di kita Kita sendiri Di Indonesia sendiri Pelatih yang pro aja Pelatih yang pro Pro itu artinya Sudah punya Level Lisennya pro Lisen pro ya Lisen pro itu Itu hanya cuma Kalau gak salah 20 apa 24 Oh iya Iya Oh dikit banget Dikit banget Kenapa Gak ada yang mau Menapaki jenjang itu Karena memang Satu jenjang Menjadi pelatih itu Gak cuma pemain Punya pengalaman Ngerti bola Jadi pelatih enggak Karena ada Mesti sekolah lagi Oh iya Pak Isis ini Uang juga Ada budget juga Biaya yang harus dikeluarkan Apa orang gak mau Melewati fase itu Yang kebanyakan kan Kita juga Repotnya disitu Karena kalau kita Sampai ke pro Wajah itu Biayanya sudah mahal juga Oke Dari Dari yang sekarang ini Yang dari Kalau kita Bukan pemain tim Nas Itu dari D dulu Level paling bawah D itu sudah berapa Sudah 5 jutaan lah Kira-kira Nanti naik-naik Sampai pro-pro itu sudah 300 jutaan Kira-kira kan gitu Ya kayak sekolah Kuliah di sekolah bagus Gitu Iya Kan gitu Dan itu masih pribadi Kalau ada tim yang Sponsorin oke Gak masalah Nah sekarang Kalau yang pribadi Yang gak sponsorin Untuk mati kan pribadi Kayak saya ini Ya pribadi Tapi ya cari sponsor lah Iya lah Kan gitu Kan gitu Terjaket Budi Piton Di sini ada line stop Mantap Jadi emang Ini Kalau di Jepang Sudah banyak banget Kalau di kita Baru kloter kedua ini Mau Oktober ini Baru selesai Kalau seumpaman Lu semua Berarti kita nambah 24 orang lagi Jadi 50-an ya Kan gitu 49 48 24 Kan Ini Kalau di Jepang Banyak Ribuan udah Istilahnya gitu Jauh banget deh Itu Bahkan Sorry ya Bahkan yang level Kelas rendah aja Itu lisensinya udah pro Artinya Yang Arhan main kan Yang divisi Itu masih Itu tim Pro banget Udah tim SSB itu loh Yang akan gemilu Oh pelatih SSB Pelatih SSB Itu udah pro Itu udah pro Coba kalau di kita Bayar kularang kan gitu Masa harus Iya kan Iya Jadi Lisensi sukses Bayar mahal Nanti saya kalau Gaji itu cuma 1 juta rung juta Bukan lagi Cuma kesejahteraan Itu satu hal yang paling penting Itu penting Dalam Dalam Atlet Nah ini Mas Taufik ngeliatnya Ada ketertarikan gak Ini Mas Taufik udah level senior Dan Seperti secara usia Kan sebentar lagi Sudah mulai menapaki Jinjang yang berikutnya kan Sudah mulai ke arah situ Iya Sudah Alhamdulillah Kemarin sudah ngambil Lisensi juga Oke Ada C Rencana Mengambil lisensi itu Masih menjadi pemain Boleh ya Boleh Boleh ya Pas udah waktu longgar Bisa ngambil Sempat ambil di Bali Rencana juga Nanti mau ambil B lagi Oke Karena emang biasanya Ada beberapa pemain Terutama gelandang ya Itu yang Pemain tengah itu Memang punya potensi Untuk menjadi Pelatih bagus ya Pep let's say Kemarin Jose Mourinho baru ngomong tuh Dia bilang Dia bicara tentang Sabi Alonso Yang kemarin bawa Leverkusen peringkat 6 Bahkan sampai ke Final Eh Semifinal Sorry Semifinal Europa League Dia bilang Waktu dulu Sebelum Sabi Alonso Jadi pelatih Dia bilang Katanya Sabi tuh Bapaknya pemain Keluarga Ruthnya pemain Pernah dilatih saya Pernah dilatih sama Anceloti Sama Pep Jadi dia paling pas Nah Mas Sofik sendiri Ada ketertarikan Dan memang rencana Untuk menjadi pelatih Seperti itu Karena memang Secara posisi Pemain tengah Ya pastinya Pingin Ke arah situ juga Cuma dari Arti sendiri juga Pingin Dari pembinaan juga Pembinaan usia dini Oh oke Karena juga kita punya Pengalaman Apa Sepingin juga Berikan ilmu juga Buat Anak-anak yang dibawakan Ya Itu juga Apa namanya Kenapa semuanya Bicara mengenai Pembibitan nih Apa memang disitu Yang Ruth masalah Di Indonesia Yang Bisa dibilang Bukan gak minim lah Untuk bisa menemukan Berprestasi Kayak kita aja cukup lama Untuk bisa jadi Suara Juara SEA Games Apakah memang hanya Pembibitan pemain muda Iya Sangat penting Dari usia dini Karena Kita juga belajar kan Dari dulu Beda ya Beda waktu kita Bermain bola Sampai sekarang Sama sekarang Sekarang Upgrade juga Ilmu kepelatihan Jadi Benar-benar dilatih Dengan dari dasar Dari ini Semua jadi Jadi Jenjang mereka Untuk ke level Profesional Jadi benar Jalannya mereka Untuk ke sana Sekarang waktu Masih bermain ini Udah mulai ngasih Masukan-masukan gak Ke pelatih Karena yang tau Baca pertandingan Kan kita pemain kan Pemain yang paling tau Kondisi pertandingan Seperti apa Ya kadang di Pas briefing Pas meeting juga Kita beri masukan juga Sama pelatih Karena kita tau situasi Di lapangan Kita juga banyak Edukasi juga kan Sebelum pertandingan Kita juga kadang Lihat musuhnya siapa Lawannya kita lihat Di Youtube Lihat pertandingan mereka juga Kadang juga kita berikan Masukan juga Buat pelatih Yang paling sering terjadi Apa sih mas Mas Taufik kan Masih aktif dengan Peralihan yang tadi bilang Sekarang udah sebab Pulai Indonesia Yang zaman sekarang nih Dalam pertandingan tuh Pemain membaca Aku penasaran Pribadi nih gue Karena aku juga Sebenernya cita-cita dulu Pengen jadi pemain bola Tapi gak kesampean aja Ngebaca pertandingan Karena aku main game nih Kita main game aja Karena aku main online Tanding Agar lu main pro juga Kita aja ngebaca tuh pertandingan Wah lawan main ngepress nih Oh dia pake ini nih Kalau pertandingan asli Itu biasanya yang dibaca Sama Mas Taufik itu apa Dari lawan Untuk kebaca nih Gue harus ngomong ke pelatih nih Harus rubah nih Kadang kita lihat Kelebihan dan kekurangan mereka Mungkin Kita bisa lihat Kekurangan mereka Di posisi Wimbacknya Atau di belakang Sebelah kiri Atau sebelah kanan Nah gitu ya Kita beri masukan Bisa kita gempur Di belah sana Dan juga kita punya Tau juga Mereka sistemnya main apa Mungkin dari build up Dari bawah apa Langsung ke depan Langsung lempar ke depan Kadang juga kita Harus bisa baca Situasi per Dan satu lagi yang aku penasaran Ini pribadi juga pertanyaan Gimana tau lawan Ini kita posisi lagi kalah nih Kita lagi kalah Bisa ketinggalan 1-0 Tapi kita tau Ini lawan mulai takut nih Ada gak insting Jadi seorang pemain Itu ngebaca secara mental Ini lawan ngedrop Kita bisa gol di ini dua Ada gak kayak gitu di pertandingan Pas Budi deh Pernah gak ngebaca kayak gitu Ada Jadi kan Mental itu kan Gak Istilahnya Gak 90 Menit itu 100% semua Jadi kadang-kadang naik Kadang-kadang gitu Pas kita Lagi nyerang Biasanya Apa namanya Mental kita yang nyerang itu Lebih Lebih greget Apalagi kita Walaupun ketinggalan ya Biasanya kan Untuk menyamakan itu Apalagi kita tuan rumah Itu kan Dituntut banget Untuk mengebu-ngebu Untuk kita untuk menuntut Untuk Memasukkan Karena kita Menyamakan lah Itu 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 disitu Dan nanti Kalau Pemain itu Keserang terus Biasanya mereka agak Ngedrop Ngedrop Tinggal Dianya Main disitu Dia bisa Bisa ngatasi Atau enggak Dengan tekanan itu Kalau dia Bisa ngatasi dengan tekanan itu Ya dia Sukses Istilahnya begitu Kalau dia gak Gak bisa ngatasi Ya Bobolan pasti Pasti udah Ya artinya itu kan skill kan Kalau tadi bicara soal Pemain muda Apakah itu Sudah memang Para pemain itu Punya Soft skill itu Untuk ngebaca Tensi pertandingan Intelijensi intelektual Pemain itu Harus ke arah situ Ngebaca Karena kita ngeliat Beberapa pertandingan Pertandingan dunia Itu yang gak masuk akal Sebenernya Ini udah kalah Sebenernya Dia bisa balik Di kesama Iya kan Liverpool Bisa golin 4 Lawan Barcelona Satu pertandingan Gitu Ini gak mungkin Sebenernya Lawannya Barcelona De Messi juga Tapi terjadi Nah itu yang Kalau di Ini ya mohon maaf nih Karena aku jadi penonton Di Indonesia itu kadang-kadang Ya adalah Biasanya Apalagi kalau udah selisih dua Iya Nah udahlah Peluit belum selesai Dia masih udah nyerah Biasanya Nah itu Itu termasuk mental 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 di kita itu Yang diuji disitu Kan gitu Jadi kalau Yang saya tahu Kalau di usia Dini itu Jadi yang tahu Biasanya pelatihnya Jadi yang pelatihnya itu Yang ngajarin mereka Pelatihnya yang Ngemuk mereka Ayo Ayo Seperti itu Biasanya begitu Mereka lagi down Pelatihnya udah tahu Karena dia yang biasanya Pelatih itu kan yang tahu Semuanya Karena dia udah Di lapangan itu Dia semasing-masing Pemain dia tahu Mereka gak tahu Pemain gak tahu Selalu di lapangan itu Gak tahu Udah gak ngerti Udah gak ngerti Yang tahu itu di luar lapangan Ya makanya Kerjasamanya yang Dengan di luar lapangan itu Harus Bagus Yes Di luar lapangan itu Harus Apa namanya Istilahnya Semangat juga Gitu kan Bukan Diem aja Pelatihkan Ada yang pelatih Kayak gitu kan Ada juga kan Diem aja Artinya kasih energi ke lapangan Nah itu juga Termasuk kita ngomong Kita ngasih Ke pemain itu Ngasih masukan itu Ngasih energi dia Gitu loh Bagaimana caranya Yang penting Pemain itu Dengan keadaan seperti itu Gak down Gak ngedrop Itu bagaimana Terus penyampaian kita Harus pas Jangan sampai Penyampaian kita Bener Tapi gak pas Cara nyampaian ini Gak pas pada Waktunya Kan gitu Jangan sampai Itu memang diajarkan Di usia-usia ini Harus diajarkan Apa Apa ada perbedaan Dari sisi mental Ini ngomongin soal pelatih lagi Mas Tofi kan juga Sudah beberapa klub Pelatih asing juga Sudah sering lah Ada Perbedaan karakter Pelatih Indonesia Dan pelatih asing Atau mungkin ada sesuatu Yang pelatih asing Itu punya yang Di kita Makanya sekarang Banyak dominasi Di pelatih asing Ya pasti ada perbedaan juga Kalau saya lihat Kualitas Kalau pemain asing Lebih disipin Dan tegas ya Kadang kalau pelatih lokal kita Masih ada rasa Toleran Toleransi lah Kalau pelatih asing Benar-benar tegas Disipin Sangat bagus lah Sedisiplin apa Kalau misalkan melanggar Jadi Kayak taktikal Ataupun Ini yang kita Sebenar-benar jalanin Kalau gak jalan Jadi setelah Ini nanti ada Briefing lagi Meeting Dia kasih tau lagi Pernah dimarahin gak? Di level yang sekarang Di senior Iya banyak Waktu itu saya Sempat main Di Bali United Kemarin Nah itu Selama aku Teko tuh Tegas banget ya Dimarahin? Iya sama pemain Misalkan ada penjagaan Taktikal Misalkan kita Main-to-main Gak jaga Ilang Pas bola mati Atau apa Kegolan Itu Bisa jadi ini Jadi dibahas lagi Nanti kita Di briefing lagi Meeting Tapi emang gak Gak apa gak sih? Tapi bagus sih Buat juga pemain Jadi benar-benar Punya tanggung jawab Di lapangan Karena kita Dibutuhkan Karena di lapangan kan Orang di luas sana Kan gak mau tau Jadi Kita harus benar-benar Jalankan taktikal Strategi dari pelatih Dan mental mungkin Mental tahan banting Itu juga kali Mas Budi Artinya pada saat kita Bertemu dengan Pelatih yang memang Tidak sama Dengan habit Pelatih sebelum Yang jauh lebih disiplin Mungkin ngomong Lebih kasar Tapi kalau kita Orang kita kan Memang sering baperan ya Dikasih ngomong Gak enak dikit Langsung Gak suka sama gue Akhirnya diem malah Performain nurun Padahal sebenarnya Kalau dia pikir Ya dia ngomong Caranya begitu Tapi ini omongin Itu benar gitu Itu kan mental juga Mas Iya Itu mental Jadi Itu tertanam Ketika kita masih Di usia-usia dini juga Dulu saya pernah ingat Punya Saya masih SMP lah Eh SMA lah Keluar SMP Ya usia-usia 15 tahun Itu Pelatihnya itu dari Medan Itu kalau ngomong itu Semua kebun binatang Sudah disebut semua Benar itu Namanya Johnny Namanya Apa Nenggolan itu 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 Semua kebun binatang Sebut semua Dan Waktu itu Gembelengan yang seperti itu Yang dibutuhkan Kalau sekarang Beda Iya kan Nge-post langsung History Gimana itu hati Gue hari ini Besok Besok gak dateng Besok gak dateng Pindah klub Ganti profesi Terakhirnya Itu Kalau dulu Emang begitu Caranya itu Wah Kita Tahu sendiri dulu Yang kalau kita di Surabaya Dulu kan Kita latihan di Namanya Fatahillah Pak Amang Aduh itu Pak Amang itu Kalau Melatih itu Sampai Maghrib itu belum Dan maghrib itu belum selesai Itu kan Dari situ Mental itu bukan Istilahnya Kalau di belakang orang Jawa Belang ujuk-ujuk Dada Kan gitu Jadi memang Sudah ditata Dari bawah Dari usia dini Sudah ditata Dari Usia-usia Karena Sepak bola itu Usia emas itu Usia 15 tahun 13 tahun 17 tahun Kebawah lah Itu usia emas Itu usia emas Lewat dari situ Lewat dari situ ya Bisa dibilang ya Masih ada kesempatan Masih Masih Tapi Istilahnya Kalau pisang itu Ya karbitan lah Kan gitu Tapi kalau Di usia-usia itu Berarti udah Udah dipupuk Udah ini matang sendiri Jadi kan rasanya beda Karena kita bicara Soal pertandingan Karena ada lawan yang Para mainnya Mulainya Startnya bisa jauh Lebih awal kan Daripada usia 13-15 Oke Ini seru tadi ngomongin Timnas Nanti kita punya part kedua Untuk sekarang Thank you yang udah nonton Lines Talk di video kali ini Video selanjutnya kita akan Ngomongin yang apa Tetap laksikan Lines Talk bersama dengan Budi Sedarsson dan juga Muhammad Taufik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton